Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di titiknol youtube channel So, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang tips-tips untuk lancar berbicara bahasa inggris So, bagi kalian yang pengen banget lancar ngomong inggris, kalian harus simak video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Nah, langsung aja, untuk tips yang pertama, disini kita bisa berpikir menggunakan bahasa inggris Bagaimana itu berpikir menggunakan bahasa inggris? Jadi, kita bisa menggunakan kosa kata yang telah kita pelajari, lalu kita bisa merangkai kalimatnya menggunakan bahasa inggris Sebelum kita mengucapkan kalimat itu secara lisan, itu adalah berpikir menggunakan bahasa inggris Lalu, langkah yang kedua adalah imitation Imitation ini bisa didapat dari kalian menonton atau mendengarkan film menggunakan bahasa inggris Dan kalian membaca subtitlenya, lalu menirukan dialog yang ada beserta aksen maupun ritmenya Disini kalian bisa melihat bagaimana pronunciation-nya, bagaimana struktur kalimatnya, dan bagaimana cara mengucapkannya Nah, setelah kalian bisa menirukan dialog ini, kalian bisa melakukan pengulangan atau repetition secara berulang-ulang kali agar lancar ngomong bahasa inggrisnya Langkah yang ketiga adalah menggunakan hobi sebagai sarana bercakap Nah, bagi kalian yang gak mau belajar bahasa inggris dengan membaca buku, ataupun melihat film, ataupun mengikuti les Kalian bisa juga melakukan hobi kalian seperti bermain, bernyanyi, maupun berkumpul bersama teman-teman dan keluarga Kalian bisa bercakap dengan mereka menggunakan bahasa inggris sebagai penunjang kemampuan berbicara bahasa inggris kalian Nah, selain itu disini kalian juga bisa mendapatkan rasa percaya diri yang tinggi Dan kalian juga bisa meminta bantuan mereka untuk mengkoreksi bahasa inggris kalian jika ada kesalahan Tapi kalian jangan malu ataupun takut jika memiliki kesalahan dalam bahasa inggris, karena itu wajar Selanjutnya adalah mempelajari kosa kata baru Ini yang paling penting ketika kita belajar bahasa inggris adalah Jangan pernah menyepelekan satu kosa kata yang kalian dapat Karena disini kalian bisa mempelajari kosa kata baru dengan mencatat kosa kata itu dari yang baru maupun yang sulit Lalu mencari maknanya di dalam kamus Dan kalian bisa menggunakannya di percakapan selanjutnya Karena disini adalah cara yang paling ampuh buat kalian bisa meningkatkan skill bahasa inggris Karena semakin banyak kosa kata, maka semakin lancar bahasa inggris kalian Nah, sekarang langkah terakhir yang bisa kalian gunakan untuk bisa lancar bahasa inggris adalah Kalian bisa mengikuti kursus online maupun offline Disini selain kalian belajar secara otididak Kalian juga bisa ikut kursus bahasa inggris dengan level yang sesuai dengan kalian Dan kemampuan apa yang ingin kalian kuasai Contohnya kalian mau jago di speaking, maka kalian bisa ambil speaking Kalian pengen jago dalam grammar, kalian bisa ambil kelas grammar Kalau kalian pengen bisa reading maupun writing Kalian bisa ambil kelas writing maupun reading Dan itu sesuai dengan kemampuan kalian So, jangan takut ataupun ragu untuk belajar otodidak dari teman maupun ikut kursus bahasa inggris Dan itu tadi adalah langkah terakhir untuk bisa lancar bahasa inggris Nah ini yang paling penting, kalian harus pede dan harus tetap aktif untuk bisa belajar bahasa inggris And thank you for watching this video Semoga video ini bisa membantu kalian bagi kalian yang pengen lancar bahasa inggris Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di youtube channel kita And see you next, bye bye Bye